Yang pemirsa peringkatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperikati setiap tanggal 1 Oktober ini, dilakukan dengan cara diadakan dia upacara penyebaran berdaerah perah putih. Salah satunya dilapakan kantor wali kota Jambi, selasa 1 Oktober 2024. Anggota DPRD kota Jambi, Busli, membacakan daska ikrar kesaktian Pancasila pada momen ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD kota Jambi yang diwakili anggota DPRD kota Jambi, Busli, dilapakan kantor wali kota Jambi. Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, dirinya juga membacakan daska ikrar kesaktian Pancasila di depan seluruh peserta upacara yang hadir. Di kesempatan tersebut, anggota DPRD kota Jambi, Busli, pegajak kepada generasi Buddha dan masyarakat Indonesia khususnya di kota Jambi agar tetap mempertahankan nilai-nilai luhur dan menjaga kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila, mari kita bersama-sama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama jaga kebersamaan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.